Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBA menorehkan sejumlah prestasi dan kontribusi signifika selama kepemimpinannya di Indonesia. Berikut adalah beberapa prestasi yang diakui dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek pembangunan negara. SPI berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia selama kepemimpinannya. Meskipun terjadi krisis keuangan global, pada tahun 2008 Indonesia berhasil melalui periode tersebut tanpa resesi ekonomi yang parah. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan penurunan tingkat kemiskinan adalah hasil dari kebijakan ekonomi yang bijaksana. SBY mengambil tindakan tegas dalam memerangi terorisme di Indonesia. Pada tahun 2002 dan tahun 2005, Indonesia menghadapi serangkaian serangan teroris yang mengguncang negara. Presiden SBY bersama dengan aparat keamanan berhasil merespons dengan cepat dan menangkap sejumlah pelaku terorisme. Serta memperlakukan kebijakan yang lebih ketat untuk mengatasi ancaman ini. Sebagai negara yang sering dilanda bencana alam, SBY berhasil mengelola penanganan bencana dengan cepat dan efisien. Respons terhadap bencana seperti gempa bumi dan tsunami di AC pada tahun 2004 serta gempa Yogyakarta pada tahun 2006 mendapatkan apresiasi luaf karena kecepatan tanggap dan koordinasi yang baik. SBY meluncurkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Program ini mencakup pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, serta peningkatan fasilitas transportasi dan telekomunikasi. Pada masa pemerintahannya, SBY memberikan perhatian khusus pada sektor kesehatan dan pendidikan. Berbagai program diimplementasikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Di inisiatif ini membantu menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan tingkat melek huruf. SBY menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dengan mendukung berbagai lembaga anti-korupsi termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Meskipun masih ada tantangan dalam upaya memberantas korupsi, SBY telah memberikan dukungan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan akuntabilitas. Presiden SBY memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional. Indonesia diakui sebagai pemimpin di tingkat regional dan global, terutama dalam memediasi konflik dan mempromosikan perdamaian. Termasuk perannya dalam mengatasi konflik di Timor Leste. SBY menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia di bawah kepemimpinannya berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melibatkan diri aktif dalam berbagai inisiatif internasional terkait perubahan iklim. Prestasi Presasti ini mencerminkan kerja keras dan dedikasi SBY dalam membawa Indonesia ke arah pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun ada kritik dan tantangan, kontribusinya dalam memimpin Indonesia selama dua periode Presiden memberikan dampan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!